Hai moshi moshi by the way sekarang udah megang tiga concealer yang menurut aku concealer ini terbaik buat nutupin bekas jerawat aku atau jerawat aku dan tapi sebelumnya kalian jangan lupa like comment sama subscribe dulu YouTube channel aku di sini aku ada ngikut tiga megang maksudnya ada megang tiga concealer yang menurut aku cukup bagus buat nutupin bekas jerawat ada concealer dari brand US ada dari Korea sama ada brand lokal yang menurut aku cukup bagus buat nutupin jerawat sama bekas jerawat yang pertama itu ini udah concealer sejuta umat banyak banget yang pakai yaitu concealer dari the same yang kok cover perfection tip concealer yang ini dan ini ini adalah set nomor pokoknya nomor paling gelap nomor dua dan ini itu udah aku pakai lama banget dari aku mengenal concealer aku udah beli ini karena ini adalah yang paling bagus gitu menurut review jadi aku beli yang ini dan emang benar bagus banget jadi dia itu menurut aku medium to full coverage dia benar-benar bisa nutupin terus enggak bikin makeup kita jelek menggumpal gitu aku pernah nemuin ada concealer yang bikin kayak gitu terus bikin jerawat apa pas kita nutupin bekas jerawat itu yang kering itu ya kayak ngegeletek dan parah jelek kalau ini enggak dia enak banget ya kayaknya tuh gitu di kulit dan ini sayangnya mereka ini enggak punya set gilap lagi daripada ini sedangkan ini masih lumayan cerah bagi kulit orang Indonesia yang agak lebih gelap daripada kulit aku waktu kulitnya so mateng by the way aku biasanya pakai set beige atau natural dan kalau kalian yang kulitnya lebih gelap dari aku kayaknya enggak ada setnya lagi dan ini udah set paling gelap nomor dua ini dan berharap mereka bakal ngeluarin set gelap karena udah ada beberapa skincare korea bukan skincare makeup korea yang ngeluarin set gelapnya dan ini aku bakal ngeliatin ke kalian yaitu dia itu enaknya dia itu cair tapi nutupnya dengan bagus gitu loh kalian lihat jadi dia ini nah bener-bener nutupin dengan bagus gitu loh aku suka deh nah terus juga aku bakalan kasih tahu concealer kedua yang bagus itu adalah dari makeover ini adalah concealer terbaru mereka dan mereka sebut namanya itu buat under eye sebenarnya cuma aku udah pakai dia di semua wajah aku udah pakai dari awal dikasih udah dari awal keluarnya dan ini itu bagus buat dipakai seluruh wajah gitu ini namanya makeover power style under eye perfect concealer kayak gini dan dia itu di selek-selek sininya dan dia ini bagus juga dia nggak bikin krek di kulit kita aku lihatin di bagian sini ya gimana ya sini aja deh sampingnya ya dan ini aku pakai yang ini beneran medium to full juga bagus banget buat nutupin jerawat gitu dan aku pakai ini setnya medium aku nggak tahu dia punya set like medium atau apa yang jelasnya dia itu aku nggak tahu dikasihnya setnya ini dan yang lain juga dapatnya ini aku nggak tahu dia punya berapa set nih dan ini warnanya jauh lebih yellow yellow undertone ketimbang yang si Desem tadi dia sedikit banget yellow nya sedangkan yang ini itu lebih banyak yellow nya daripada si Desem tuh ya ini bagus karena enggak bikin pas kita pakai itu juga dia pas di bagian daerah bawah sini enggak bikin krek juga dan ngeblendnya enak banget ya juga cair sedikit lebih kental dibanding Desem cuma lebih enggak berat juga di wajah terus yang ketiga ini adalah dari Maybelline New York dan ini adalah yang fitnik concealer aku pakai set medium by the way aku setnya medium pokoknya beige medium natural pokoknya set aku itu disitu-situ aja dan yang ini itu juga enak sama kayak foundation nya dia itu cukup ringan dan ini juga warnanya lebih kuning dibandingkan set yang lainnya dibandingkan bukan dibandingkan set yang lainnya dibandingkan dari concealer aku yang bilang tadi itu dan ini warnanya lebih kuning lagi dibandingkan di antara tiga ini tuh jadi ini masih lebih cerah gitu banyak ke lightnya dan ini yellow nya lumayan dan ini bener-bener yellow gitu dan ini set medium aku padang gabungin medium sama set yang light karena dia agak kuning gini dan ini pun dan ini lebih ringan sih dibanding yang lain karena dia bener-bener kayak fit me si foundation itu dan covernya juga bagus buat nutupin jerawat tuh loh aku kalau dari tiga ini aku memang tetap suka Desem sih lebih ringan dibanding yang lain tapi ini juga ringan cuma karena setnya kayak gini jadi kita perlu dua concealer gitu aku gabungin kan dia terlalu kuning di aku yang mediumnya by the way ini agak susah nyari setnya kalau beli offline gitu maksudnya cepet abis gitu loh set-set yang kayak gini lebih banyak set-set warna di atasnya di ini banyak banget setnya tapi lebih banyak set yang light light gitu yang di atasnya gitu yang apa sih yang tersedia offline lebih enak beli online kalau udah tau setnya kalau nggak tau setnya sih lebih saran offline nih yang ketiganya dan ini concealer bagus semuanya yang aku rekomendasiin ke kalian buat dipakai karena ketiga-tiganya ini bagus nggak bikin krek di wajah terus bisa nutupin jerawat dengan bagus jerawat sama bonges jerawat dengan bagus so itulah rekomendasi aku dan sekarang aku juga nutupin jerawat aku pakai si concealer ini pakai concealer my eh bukan konfirmabel ini makeover Hai kalau misalkan ya subscribe channel YouTube aku itu udah seribu aku bakalan bikin giveaway kayaknya di YouTube aku itu sebenarnya anti banget bikin giveaway di Instagram karena ya berbagai hal dan berbagai macam yang aku enggak suka gitu kalau bikin giveaway di Instagram tapi aku bakalan bikin giveaway di YouTube kalau udah seribu subscribe by the way jangan lupa like comment sama subscribe ya abone ol